Halo, selamat datang di pembelajaran projek IPAS BUMADER ini dengan materi makhluk hidup dan lingkungannya. Pada video ini, kita akan belajar mengenai proses menanam cabai dari benih hingga panen. Penasaran bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis. Sebelum masuk pada proses menanam, tentunya kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan meliputi pot atau wadah tanam, tanah atau media tanam yang baik, benih cabai, air untuk menyiram, dan pupuk. Tahap pertama dalam proses menanam cabai yaitu persiapan pot atau wadah tanam. Pilih pot atau wadah tanam yang memiliki lubang di bagian bawah untuk menghindari akumulasi air berlebih. Isi pot dengan tanah yang baik, seperti campuran kokopit yang merupakan media tanam yang baik untuk cabai. Tahap kedua dalam proses menanam cabai yaitu penyemayan benih. Benih cabai dapat ditanam langsung di tanah atau dalam biji-bijian kertas. Pada video pembelajaran ini, kita langsung menanam pada tanah. Kita dapat menabur beberapa benih dalam satu pot. Tahap selanjutnya ialah penyiraman. Siram tanah dengan lembut setelah menabur benih hingga lembab tetapi tidak tergenang. Pastikan tanah selalu lembab dan tidak terlalu basah. Berikutnya adalah tahap penyediaan cahaya dan suhu. Letakkan pot di tempat yang mendapatkan sinar matahari yang cukup. Minimal 6-8 jam sinar matahari sehari. Suhu ideal untuk benih cabai berkisaran antara 21-29 derajat celcius. Masuk pada proses perawatan. Perawatan meliputi penyiraman teratur, pengendalian kulma, dan pemupukan jika diperlukan. Pemupukan dapat dilakukan dengan pupuk organik ringan setelah tanaman tumbuh. Setelah tanaman tumbuh sekitar 3-4 inci tingginya dengan beberapa daun yang mulai besar, kita dapat memindahkan tanaman ke pot yang lebih besar. Pada tahap pemeliharaan selama pertumbuhan, pastikan untuk memantau hama dan penyakit yang mungkin menyerang tanaman cabai. Kita bisa menggunakan insektisida organik atau metode kontrol hama alami jika diperlukan. Setelah beberapa bulan, pohon cabai akan mulai berbunga. Ini adalah tahap yang sangat penting dalam siklus pertumbuhan. Selama masa berbuah, pastikan untuk menjaga kelembapan tanah dan terus memberi pupuk agar cabai tumbuh dengan baik. Ketika cabai sudah mencapai ukuran yang sesuai dan berubah warna, kita bisa mulai memetiknya. Ingatlah bahwa berbagai jenis cabai mungkin memerlukan perawatan yang sedikit berbeda. Jadi, penting untuk memahami varietas yang ditanam. Selain itu, ikuti petunjuk pada kemasan benih jika ada instruksi khusus. Dan itulah proses menanam cabai dari benih hingga panen. Praktik ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga dapat memberikan hasil yang lezat di meja makan kalian. Siswa Bumada Arini sudah melakukan praktek dan selanjutnya giliran kalian yang mempraktikannya di rumah masing-masing ya. Selamat menanam dan panen!